Kisah para pendekar Pulau S, Jilip 23. Begitukah? Aku pun setuju saja asalkan Hang Wee tidak diganggu, aku kasihan kepadanya. Hahaha, aku tahu, Ceng Leong. Sekecil ini engka sudah mulai jatuh hati terhadap gadis cantik, hahaha. Wajah Ceng Leong menjadi merah. Kalau bukan gurunya yang bicara seperti itu, tentu sudah diserangnya. Jangan berkata begitu, Moong. Aku kasihan kepadanya karena ia amat baik kepada aku. Aku tahu, dan aku pun yakin engkau akan dapat melihat kehidupan seperti aku ini. Jatuh cinta kepada seorang wanita merupakan suatu penyakit, suatu tanda kelemahan yang akan mendatangkan banyak derita batin. Nah, sekarang kita harus bekerja. Kita kembali ke istana dan kita menghadap wantai hiap. Engkau laporkan bahwa Seng Putri telah diculik oleh enam orang bertopeng, dan ketika engkau lari pulang, engkau bertemu denganku di tengah jalan karena aku sedang berbelanja obat, mengerti? Ceng Leong mengangguk. Untuk membuktikan bahwa engkau telah melakukan perlawanan mati-matian untuk memelas Seng Putri, engkau harus menderita luka. Bersiaplah menerima beberapa pukulanku, Ceng Leong secepat kilat tangan kakek itu bergerak. Ceng Leong menerima pukulan itu. Plak! Plak! Ceng Leong tertelanting, tapi hanya merasakan panas pada pundak dan pipinya. Ketika dameraba, pipinya membengkak dan kulit pundak di bawah baju itu pun nampak merah kehitaman. Kiranya Raja Iblis itu hanya memergunakan tenaga luar saja yang cukup keras. Menunjukkan bukti perlawanan yang cukup meyakinkan bagi Ceng Leong. Dan kakek itu pun diam-diam gembira sekali melihat sikap Ceng Leong yang tenang saja menerima pukulan itu, tanda bahwa muridnya memang cerdik dan tidak hanyut oleh perasaan. Mari kita pergi ajaknya dan mereka pun memergunakan lari cepat meninggalkan hutan itu menuju ke kota Raja Butan. Dapat dibayangkan betapa kaget hati Wantek Hoat dan Shanti Dewi ketika menerima laporan guru dan murid itu. Kami datang membawa kabar buruk, tai hiap, demikian fangsin semulai dengan pelaporannya. Ketika saya keluar membeli obat, saya bertemu dengan murid saya yang tubuhnya bengkak-bengkak bekas pukulan dan dia menceritakan bahwa Putri Paduka, Nonawan Hang Wee telah diculik orang, kakek itu memandang ke arah keranjang berisi bahan-bahan obat yang diletakannya di atas meja, bahan-bahan obat yang sengaja dibelinya sebelum dia dan muridnya menghadap keluarga Wan. Apa yang telah terjadi dengan anakku? Bagaimana ia sampai diculik orang Wantek Hoat bertanya, suaranya mengandung rasa penasaran dan juga keheranan. Selama dia berada di butan, dia tidak pernah bermusuhan dengan siapapun, kecuali tentu saja para penjahat yang dibersihkannya dari kerajaan itu. Sementara itu, Shanti Dewi tidak mengeluarkan kata-kata, hanya memandang kepada Ceng Liong dengan muka pucat. Ia melihat betapa pipi kanan anak itu bengkak-bengkak dan pada saat itu, Fang Xin He juga menyingkap baju Ceng Liong agar kulit pundak yang matang biru itu nampak. Ceng Liong, kau ceritakanlah, kakek itu menyuruh muridnya. Ceng Liong menelan luda sebelum mulai bicara. Untung bahwa dia tidak disuruh membohong, biarpun ada beberapa bagian yang harus dirahasiakannya. Kami berdua sedang bermain-main dan berburu di hutan ketika muncul enam orang bertopeng yang memaksa Nona Hang Wee untuk ikut dengan mereka. Kami berdua mengadakan perlawanan, akan tetapi saya, saya tidak berhasil melindungi Nona Hang Wee. Ia dilarikan dan saya dipukul roboh, harap Tai Hiap sudi memaafkan saya. Suara Ceng Liong terdengar sedih karena memang hatinya sangat gelalisah dan sedih memikirkan nasib Hang Wee yang tentu amat ketakutan sekarang ini. Apa engkau tidak mengenal seorang di antara mereka? Suaranya? Perayawakannya tanya Wantek Hoat sambil memandang tajam. Tidak, Tai Hiap. Mereka semuanya memakai topeng yang menyembunyikan muka dari hidung ke bawah. Akan tetapi mereka itu rata-rata bertubuh tinggi besar dan suaranya, karena mereka berbicara dalam bahasa butan, seperti terdengar tidak sama dengan orang-orang di sini, agak asing bagi pendengaran saya yang belum faham benar dalam bahasa butan. Teg Hoat lalu minta penjelasan tentang tempat di mana putrinya diculik orang. Setelah menerima penjelasan dari Ceng Liong, dia sendiri bersama istrinya lalu berangkat ke tempat itu untuk mencari jejak para penculik. Sementara itu, Ceng Liong dan Fang Xin He dengan sikap setia lalu ikut bersama mereka, terutama Ceng Liong yang harus menjadi penunjuk jalan. Mereka tiba di dalam hutan setelah hari menjelang sore. Tentu saja mereka tidak dapat menemukan apa-apa karena sukarlah mencari jejak tapa kaki di tanah yang tertutup daun-daun kering dan rumput-rumput hijau itu. Teg Hoat dan istrinya mencari-cari dan memanggil-manggil nama anak mereka tanpa hasil. Ceng Liong dan Guunya pura-pura ikut mencari. Setelah hari mulai gelap, Fang Xin semohon diri, bahkan membujuk suami istri itu untuk pulang dan mengerahkan pasukan untuk melakukan pencarian. Istriku, engkau pulanglah dan laporkan hal ini kepada Panglima, minta supaya dia mengerahkan pasukan-pasukan pilihan untuk bantu mencari, malam ini juga. Aku sendiri akan terus mencoba mencari jejak mereka di hutan ini. Shanti Dewi mengangguk dan dengan muka pucat dan menahan tangis saking gelisah hatinya, wanita ini meloncat dan berlari lebih dulu. Melihat gerakan ini, diam-diam Fang Xin seh terkejut bukan main. Nyonya itu dapat berlari cepat secara hebat sekali sehingga dia sendiri pun agaknya tidak akan mampu menandingi kecepatan nyonya itu. Juga Ceng Liong terbelalak memandang tubuh yang sebentar saja sudah jauh sekali itu. Guru dan murid ini tentu saja tidak tahu bahwa Shanti Dewi telah mewarisi ilmu ginkang dari Bu Engkaw Wiyo Yan Hui, murid dari seorang pendeta wanita sakti yang telah menguasai ilmu ginkang luar biasa, yaitu Kim Sim Nikou. Fang Xin seh dan muridnya lalu kembali ke kota raja. Di tengah perjalanan, Ceng Liong yang sudah diam-diam merencanakan siasatnya itu, berkata, Moong, rencanamu itu memang baik sekali. Kalau negara Butan sendiri kacau balau karena kehilangan Nona Hang Wee, tentu Wan Tai Hiap tidak sempat mencampuri urusan Nepal menyerbu Tibet. Akan tetapi, jangan main-main terhadap Wan Tai Hiap dan istrinya. Kalau sampai putri mereka itu terganggu sedikit saja, mereka akan mengamuk dan kalau ketahuan bahwa kita mencampuri urusan penculikan itu, tentu kita akan dimusuhi mereka mati-matian. Hahaha, jangan takut, muridku. Belum tentu aku kalah oleh mereka, dan juga, siapa pula yang akan mengganggu Nona Hang Wee. Ia diculik hanya untuk mengalihkan perhatian dan juga sebagai sandra agar Butan, terutama sekali Wan Tai Hiap, tidak mencampuri penyerbuan Nepal ke Tibet. Rencanamu memang bagus, akan tetapi apakah orang-orang Nepal itu boleh engkau percaya? Ingat, moong, aku telah banyak mendengar tentang kebiadaban orang-orang Nepal terhadap wanita taklukan. Dan Nona Hang Wee amat cantik jelita. Kalau sampai dia terganggu, kita pun harus bertanggung jawab. Kakek itu mengerutkan alisnya. Bagaimanapun juga, ucapan muridnya ini menimbulkan keraguan di dalam hatinya. Kalau yang dikhawatirkan muridnya itu terjadi, pasti kelak akan menimbulkan kesulitan. Wah, kalau begitu bagaimana baiknya tanyanya ragu-ragu. Moong, serahkan saja Nona itu kepadaku untuk menjaganya. Pertama, kalau aku yang menjaga, ia tidak akan ketakutan, dan kelak akan melaporkan kepada ayah bundanya bahwa ketika ditawan, ia diperlakukan dengan baik. Kedua, di bawah pengawasanku, ia tidak akan mengamuk dan engkau tentu lebih percaya kepadaku daripada kepada orang-orang kasar itu. Ketahuilah bahwa usulku ini bukan hanya terdorong oleh rasa kasihan kepada Nona Hang Buye, tetapi juga untuk melancarkan jalannya siasatmu. Kakek itu mengangguk-angguk. Baik, baik, bagus sekali pendapatmu itu. Mari kita langsung ke sana. Ceng Leong tidak merasa heran ketika dia diajak memasuki kota raja oleh burunya, kemudian masuk ke sebuah gedung besar tempat tinggal seorang perwira tinggi. Dia memang sudah dapat menduga sebelumnya bahwa tentu ada orang-orang dalam yang ikut memegang peranan dalam persekutuan busuk itu. Perwira Brahmani, metu-metu Nepal yang berhasil menyelunduk menjadi perwira tinggi di kerajaan butan itu, menyambut kedatangan mereka dengan wajah gembira. Akan tetapi dia mengerutkan alisnya ketika melihat Ceng Leong. Anak ini, dia. Hek Imoong menggerakkan tangannya ke atas. Cocok sekali dengan rencana kita, Brahmani. Sekarang setelah mereka menjadi sekutu, Hek Imoong menyebut nama perwira tinggi yang menjadi metu-metu Nepal itu begitu saja. Bahkan sikapnya juga sebagai seorang atasan. Dengan begitu hantek Hoat tidak akan mencurigai kami. Nah, sekarang di mana nona kecil itu? Sudah dapat diamankan di tempat rahasia. Mereka dipersilakan masuk dan duduk di ruangan dalam. Jangan khawatir, anak itu telah berada di dalam kamar rahasia di bawah tanah, di rumah ini. Siapapun tidak akan mencari ke sini. Siapa yang akan menduga dan menuduh aku menjadi penculik putri pangeran Wan Brahmani tertawa puas ketika Hek Imoong mengangguk dan memuji kecerdikannya. Ketahuilah, Brahmani. Muridku ini memang sengaja mengambil sikap melindungi anak itu. Hal ini amat penting untuk menghindarkan kecurigaan kepada kami. Dan sekarang, aku berpendapat bahwa sebaiknya kalau muridku yang melakukan penjagaan terhadap putri Wan Tek Hoat itu, atau setidaknya, muridku inilah yang dibolahkan mencenguknya sewaktu-waktu. Brahmani mengerutkan alisnya. Akan tetapi, since He, anak itu sudah dijaga siang malam oleh selosin anak buahku yang cukup lihai. Ia tidak mungkin dapat lolos dari tempat tahanannya, dan tidak ada seorang pun dari luar tahu bahwa di rumah ini terdapat kamar rahasia bawah tanah, apalagi mengetahui bahwa putri itu berada di sini. Penjagaan sudah cukup kuat. Bukan kekuatan itu yang kumaksudkan, akan tetapi dari segi keamanan. Kalau muridku yang ikut mengamati, anak perempuan itu tidak akan ketakutan dan memberontak. Bayangkan kalau sampai anak itu mogok makan dan rewel terus sampai jatuh sakit, bukankah hal itu berbahaya sekali? Kalau sampai ia mati, tentu akibatnya amat besar, mengingat akan kesaktian dan kekuasaan Wan Tek Hoat. Muridku dapat menghiburnya dan menenteramkan hatinya. Berahmani mengangguk-angguk walaupun dia masih memandang kepada Ceng Leong dengan sinar mat ragu-ragu dan curiga. Dia teringat betapa pemuda cilik ini tadi merobohkan seorang anak buahnya dan membuat anak buahnya nyaris tewas oleh tendangan yang amat keras itu. Mereka bertiga lalu menjenguk keadaan Hang Wee. Ternyata di dalam ruangan tidur perwira itu, terdapat sebuah lubang di balik almari, lubang yang merupakan terowongan bawah tanah dan berhenti pada sebuah kamar di bawah tanah. Tempat itu cukup luas dan hawanya masuk dari lubang-lubang angin yang dipasang secara bersembunyi, juga memperoleh penerangan dari lampu yang bernyala siang malam. Biarpun demikian, tentu saja orang yang disekap di dalamnya akan menderita karena tak dapat melihat keluar dan tidak terkena sinar matahari. Di dalam ruangan itu terdapat sebuah dipan kecil, sebuah meja, sebuah kursi. Dua buah lampu tergantung di dinding dan ada lukisan-lukisan cukup indah ditempel di atas dinding. Cukup menyenangkan dan bersih. Hang Wee sedang duduk dengan wajah muram di atas dipan ketika tiga orang itu masuk. Pintu besi yang atasnya terdapat ruji yang kokoh kuat itu terbuka dan masuklah Brahmani, Hek Imoeng dan Ceng Leong. Begitu melihat anak laki-laki itu, Hang Wee M. Lonca turun dan memandang dengan matlah, terbelalak, dan wajahnya menjadi cerah dan gembira ketika ia mengenal Fang Xin He. Fang Xin He. Ceng Leong anak itu lari ke depan dan merangkul Ceng Leong sambil menangis saking lega dan girang hatinya, terbebas secara mendadak dari rasa khawatir, takut, dan marah semenjak ia ditawan. Ceng Leong memeluk anak perempuan itu dan menepuk-nepuk pundaknya. Dia coba menghibur, akan tetapi dia membiarkan Hang Wee melepaskan semua kegelisahannya melalui air mata. Sementara itu, Hek Imoeng dan Brahmani saling pandang, kemudian Nam Diam meninggalkan kamar dan memesan kepada para penjaga agar Ceng Leong diperbolehkan keluar masuk kamar tahanan itu. Ketika Hang Wee sudah puas menangis, mengangkat mukanya dari dada Ceng Leong dan memandang, gadis cilik ini terkejut karena Fang Xin He sudah tidak berada di situ lagi dan pintu kamar tahanan itu sudah tertutup lagi. Ceng Leong teriaknya kaget. Apakah engkau ditawan juga? Dan gurumu? Tenanglah, Nona, Alh, Hang Wee, tenanglah. Ah, memang engkau dijadikan tawanan atau sandera, akan tetapi aku menjamin bahwa engkau tak akan diganggu. Sedangkan aku, aku dan guruku tidak ditawan. Eh, terus terang saja, aku malah ditugaskan untuk menjagamu. Ihak, berarti engkau dan gurumu telah berhianat dan memusuhi keluarga ku gadis cilik itu marah sekali dan mengepal kedua pinju tangannya. Tenanglah dan dengarkan ucapanku baik-baik. Mari kita duduk di sana, Ceng Leong mengajak anak perempuan itu duduk di atas depan. Mereka duduk bersanding sambil memandang ke arah daun pintu karena takut kalau-kalau ada yang mengintai atau mendengarkan. Dia bebisik-bisik. Kini ada persekutuan rahasia di buktan yang menentang kebijaksanaan seribah ginda. Mereka itu bersekutu dengan Nepal dan mereka tidak ingin melihat butan campur tangan kalau Nepal menyerbu ke Tibet. Akan tetapi mereka takut kepada ayahmu, maka mereka menawanmu di sini untuk melumpuhkan ayahmu. Jadi, engkau hanya ditawan dan tidak akan diganggu. Aku tanggung jawab akan hal itu. Dua matu yang indah itu masih terbelalak dan mukanya merah karena kemarahan. Akan tetapi engkau dan gurumu ikut dalam persekutuan busuk itu. Padahal ayahku telah menerima kalian sebagai tamu terhormat. Beginikah kira kalian membalas budi orang? S-S-S-T-T, jangan keras-keras bicara, Hang B-E. Dengarlah, engkau bukan anak kecil lagi dan aku tahu engkau tidak bodoh. Harus pandai bersiasat. Menggunakan kekerasan saja kita berdua mampu berbuat apakah? Akan tetapi engkau yakinlah bahwa selama ada aku di sini, engkau tidak akan diganggu. Aku harus pura-pura mentaati mereka, akan tetapi aku akan mencari jalan agar engkau dapat bebas dengan aman. Tapi engkau harus menurut semua pesanku. Bagaimana, percayakah engkau kepadaku? Mereka saling berhadapan muka. Melihat betapa pipi anak laki-laki itu masih bengkak, Hang B-E teringat betapa Ceng Liong telah mencoba untuk melindunginya ketika enam orang bertopeng itu muncul. Maka ia pun mengangguk. Habis, kita harus berbuat apa? Dan di mana aku sekarang? Aku dibawa ke sini dengan kedua metu ditutup sapu tangan hitam. Engkau berada dalam sebuah kamar bawah tanah dari gedung tempat tinggal perwira berahmani. Ah, dia mengenal baik orangtuaku. Tentu saja karena dia metu-metu Nepal yang diselundupkan di sini. Engkau tenang-tenang saja dan jaga kesehatanmu baik-baik. Makan dan minumlah agar engkau tidak jatuh sakit. Aku akan mencari jalan bagaimana baiknya untuk menolongmu. Percayalah bahwa biarpun aku murid Fang Xin He, akan tetapi aku tidak sudi bersekongkol dan melakukan kejahatan. Akan tetapi, untuk menentang dengan kekerasan tentu saja aku tidak berani. Ceng Liong, tolong engkau beritahukan ayah, tentu mereka akan dihajar dan aku akan dibebaskan. Hem, tidak semudah itu, Hang Bwee. Kita berhadapan dengan orang-orang yang sudah nekat dan mereka itu akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuan mereka. Engkau dijadikan sandera, maka kalau ayahmu datang menyerbu, mungkin sekali keselamatanmu terancam. Kita harus pakai siasat. Aku akan mencari akal itu supaya mereka dapat dihancurkan tetapi engkau pun harus dapat diselamatkan. Sementara ini, engkau bersikaplah tenang, tidur dan makan minum secukupnya agar jangan sampai jatuh sakit. Aku akan mencari akal supaya dapat membawamu keluar dari sini dan mengabarkan kepada ayahmu tentang semua ini. Aku harus hati-hati agar guruku dan persekutuan itu tidak menaruh curiga kepada aku. Maka, di depan mereka, kalau aku bersikap kasar terhadap dirimu, harap engkau tidak salah sangka. Anak perempuan itu mengangguk-angguk dan memandang ke atas meja di mana terdapat hidangan yang sejak tadi belum dijamahnya. Memang perutnya lapar sekali dan tenggorokannya haus, akan tetapi dengan keras hati ia tidak mau menyentuh makanan dan minuman yang dihidangkan kepadanya. Kini, mendengar omongan Ceng Leong, dan setelah hatinya merasa lega karena di situ terdapat Ceng Leong yang akan menolongnya, Ia pun baru merasakan kelaparan dan kehasan itu. Dirayahnya cangkir teh dan diminumnya sedikit. Nah, kau makanlah, aku harus keluar dulu. Tidak baik berlama-lama di sini, kata Ceng Leong sambil bangkit berdiri. Jangan terlalu lama meninggalkan aku sendirian saja di sini, kata anak perempuan itu dengan suara sedih. Tentu saja tidak. Aku akan sering datang menengokmu dan memberi kabar tentang perkembangan selanjutnya. Ceng Leong lalu keluar, diikuti pandang matahabwe yang hanya mengharapkan bantuannya untuk dapat keluar dengan selamat dari dalam kamar tahanan itu. Oleh para pengawal, pintu dibuka dan setelah pemuda itu keluar, daun pintu ditutup dan dikunci lagi dari luar. Wajah dua orang penjaga nampak di luar jeruji besi, memandang kepada Hang Buie yang sedang makan itu sambil menyeringai menakutkan. Hang Buie membuang muka, tidak sudi bertebu pandang dengan mereka dan terdengar mereka itu tertawa mengejek. Para pengawal itu menyampaikan keadaan anak perempuan yang ditawan kepada Brahmani, bahwa anak itu sudah mau makan minum dan tidur nyenyak semenjak Ceng Leong masuk ke situ dan bercakap-cakap cukup lama. Hal ini menggirangkan hati Brahmani dan kini dia mulai percaya penuh kepada murid Hek Imoong yang tadinya dicurigainya itu. Dia makin kagum akan kecerdikan Hek Imoong yang menyuruh muridnya itu pura-pura melindungi putri pangeran wan itu sehingga memperoleh kepercayaan dari si anak perempuan. Karena, kalau sampai terjadi putri itu mogok makan minum dan jatuh sakit, rencana siasat mereka akan menjadi rusak dan mereka bahkan dalam keadaan berbahaya. Seorang Sandra harus berada dalam keadaan sedar bugar, barulah ada harganya, karena kalau sampai mati, Sandra itu tidak ada artinya lagi. Hek Imoong sendiri sangat girang dengan hasil pendekatan muridnya ini dan semenjak itu, Ceng Leong memperoleh kepercayaan besar untuk menghibur dan menemani Hang Buie. Dia makin sering datang bercakap-cakap di dalam kamar tahanan Hang Buie, dan diceritakannya semua perkembangan di luar tempat tahanan itu kepada gadis cilik ini. Ternyata siasat yang diatur oleh persekutuan itu berjalan dengan lancar dan berhasil baik sekali. Sepucuk surat diterima oleh Wan Tek Hoat yang telah mengerahkan semua pasukan mencari puterinya dengan sia-sia. Tentu saja dia sama sekali tidak pernah menduga bahwa puterinya berada tidak jauh dari istana, dalam gedung seorang perwira tinggi. Maka ketika dia menerima sepucuk surat dari Suananda, Koksunepal, dia hanya dapat membaca dengan muka kemerahan saking marahnya. Bagaimanapun juga ini menyangkut keselamatan puterinya, dan juga kewibawaan kerajaan butan, dua hal yang saling bertentangan. Maka, bersama istrinya dia membawa surat itu menghadap raja. Raja Badursyah mengerutkan alisnya ketika Wan Tek Hoat memperlihatkan surat dari Siwananda itu. Isinya ringkas saja, yaitu bahwa Nepal tidak bermaksud memusuhi butan, hanya minta agar diperbolehkan melewati daerah butan sebelah utara untuk pasukan Nepal yang mengadakan penyerbuan ke Tibet. Agar butan tidak mencampuri urusan itu dan sebagai tanda terima kasih, Nepal akan menjaga putri dan gadewi baik-baik dan akan mengantarkannya kembali dalam keadaan sehat dan selamat. Keparat Raja Badursyah membentak marah. Tak kusangka kerajaan Nepal akan memergunakan kecurangan yang begini tidak tahu malu. Menculik anak kecil untuk memaksakan kehendaknya kepada kerajaan kita. Bagaimana baiknya, Rakan Datkanya Shantidewi sambil meremas-remas tangannya sendiri. Kami ayah dan ibu dihadapkan pada dua masalah yang sama pentingnya bagi kami. Di satu pihak, masalah keselamatan anak tunggal kami dan di lain pihak masalah wibawa kerajaan yang terancam. Raja Badursyah mengangguk-angguk. Dia pun tahu bahwa suami istri di depannya ini adalah tulang punggung pemerintahannya. Tidak mungkin kiranya membiarkan Gangga Dewi terancam bahaya maut. Akan tetapi, jika ia membiarkan pasukan Nepal menyerbu Tibet dengan mengambil jalan lewat butan, hal ini pun akan besar akibatnya. Pertama, butan akan dianggap musuh oleh Tibet, dan terutama sekali, kerajaan Cheng Tiao tentu akan menganggap butan bersekutu dengan Nepal. Akibat ini lebih hebat lagi bagi kerajaannya. Serba salah, serba salah memang, akhirnya raja itu berkata. Memang, bagi Nepal, jalan satu-satunya menuju ke Tibet hanya melalui daerah kita sebelah utara. Menurut catatan, dahulu pernah Nepal menyerang ke Tibet melalui daerah mereka sendiri di utara, akan tetapi Nepal kehilangan banyak prajurit yang tewas dalam perjalanan karena perjalanan itu melalui puncak-puncak yang tinggi dan jurang-jurang yang curam, amat sukar dilalui manusia. Kita berdiri di tengah-tengah, antara dua negara yang sedang bermusuhan. Kalau kita membiarkan Nepal melewati daerah kita, kita dapat dianggap bersekongkol dan menentang kerajaan Cheng. Sebaliknya, jika kita menolak permintaan Nepal, kita dapat dianggap menentangnya. Serba salah, serba susah. Menurut surat itu, kita masih mempunyai waktu dua pekan. Selama dua pekan ini kami akan mencari jejak anak kami, kalau perlu, kami atau saya sendiri akan memasuki Nepal, mencari di mana anak kami itu ditawan, Tek Hoat berkata sambil mengepal tinju. Kami amat mencinta anak kami dan tentu saja mengutamakan keselamatannya, akan tetapi, Rakanda, kami juga tahu bahwa kewibawaan kerajaan Butan tidak mungkin dibiarkan untuk diinjak-injak secara begitu saja oleh Nepal. Suamiku berkata benar, masih ada waktu dua pekan sebelum pasukan Nepal mempergunakan daerah kita untuk lewat menyerbu Tibet. Kalau dalam waktu itu kita sudah berhasil menemukan Gangga Dewi dengan selamat, maka kita akan menolak permintaan itu. Kalau andai kata kami tidak, berhasil terserah saja kepada keputusan Rakanda. Raja Badur Syah mengangguk-angguk. Memang tiada pilihan lain. Raja ini lalu melepas kepergian suami istri itu sambil berulang kali menghela nafas panjang. Tak diduganya bahwa kerajaannya yang makmur dan tentram itu kini dilanda ancaman malapetaka, bahkan yang langsung terkena adalah adik tirinya, Putri Shantidewi. Sepekan lagi hari yang disebutkan oleh sihak Nepal untuk menyeberang ke Tibet melalui butan tiba. Dan selama itu, Tek Hoat belum juga berhasil menemukan puterinya yang hilang. Dia dan istrinya sudah mengambil keputusan untuk berdua pergi ke Nepal dengan kera menyelundup karena merasa yakin bahwa anak mereka tentu ditawan di kerajaan itu. Akan tetapi, sebelum mereka berangkat yang menurut rencana akan mereka lakukan pada keesokan harinya pagi-pagi benar, malam itu Ceng Leong menghadap mereka. Loh Ciam Pual, saya mau bicara penting sekali kata anak itu sambil celingukan ke kanan-kiri. Melihat sikap anak itu yang telah mereka kenal kecerdikannya, Tek Hoat lalu menarik tangannya diajak masuk ke ruangan dalam. Shantidewi cepat mengikuti setelah puteri ini merasa yakin bahwa tidak ada orang lain melihat anak laki-laki itu memasuki istana. Loh Ciam Pual, ada persekutuan yang malam ini hendak turun tangan mengacau. Mereka bahkan berusaha untuk menduduki istana seribah ginda. Apa Tek Hoat terkejut sekali? Dia memegang punda anak itu, lupakan tenaganya sendiri dan terkejutlah Tek Hoat ketika dari punda anak itu keluar tenaga penolak yang amat hebat. Dia cepat menarik kembali tangannya dan memandang anak itu dengan metel, terbelalak. Tidak pernah disangkanya bahwa anak ini memiliki tenaga sinkang yang sedemikian hebatnya. Cheng Leong tahu bahwa sumber tenaganya itu kembali telah bergerak otomatis, maka dia merasa tidak enak sekali. Apa yang terjadi tanya Tek Hoat? Lebih ingin tahu tentang persekutuan itu daripada tentang kekuatan tersembunyi di tubuh Cheng Leong. Loh Ciam Pual, beberapa orang pembesar dan panglima telah bersekongkol dengan orang Nepal. Malam ini mereka akan melakukan pengacauan dan penyerbuan ke istana untuk memancing perhatian, agar semua kekuatan ditujukan untuk menghadapi kekacauan itu sehingga tentara Nepal dapat melewati daerah utara dengan aman. Tek Hoat semakin terkejut. Teringatlah dia akan pemberontakan yang dahulu dilakukan oleh Muhinta, putra mendiang panglima tua sangita yang berhasil diahancurkan saat dia membela butan. Apakah kini terulang lagi peristiwa pemberontakan itu? Panglima Jain telah tiada, telah meninggal dunia karena usia tua, dan kini para panglima butan adalah muka-muka baru, walaupun mereka itu sejak muda sudah mengabdi kepada kerajaan. Hem, ceritakan semua apa yang kau ketahui dan bagaimana engkau bisa tahu bentak Tek Hoat. Belum mau percaya begitu saja keterangan anak itu. Saya mendengar sendiri percakapan mereka dalam rapat sore tadi, Lociampual, bahkan saya hadir pula bersama guru saya. Fang Simshel? Dia ikut bersekongkol? Ceng Leong menarik napas panjang. Tak ada gunanya lagi menyembunyikan kenyataan itu. Benar, Lociampual. Dia bersekongkol dengan perwira Brahmani dan yang lain-lain. Brahmani orang Nepal itu? Ketarat. Dan engkau sendiri? Bukankah engkau muridnya Fang Simshel? Memang saya muridnya, akan tetapi murid untuk mempelajari ilmu kepandayan, bukan murid untuk mempelajari kejahatan. Biarkan dia bercerita terus. Ceng Leong, ceritakanlah sejelasnya dan apakah engkau tahu pula di mana gangga Dewi anakku? Di mana dia Tek Hoat membentak. Dia sudah mencengkeram lagi ke arah pundak Ceng Leong. Akan tetapi dari samping istrinya memegang pergelangan tangan suaminya, sabar dulu, mungkin dialah yang akan dapat menyelamatkan anak kita, tegurnya. Harap Lociampu berdua tidak perlu khawatir. Selama ini saya telah menghibur dan menemaninya. Bocah setan. Engkau dan gurumu telah menerima budi kebaikan orang, akan tetapi membalasnya dengan perbuatan keji. Kenapa tidak semenjak dahulu engkau memberitahukan kami tentang anak kami? Begitu jahatkah kalian Tek Hoat membentak lagi? Lebih baik cepat katakan di mana anakku supaya kami dapat segera menyerbu dan membebaskannya. Yashanti Dewi juga berkata dengan hati penuh ketegangan dan amat gelisah. Jangan, jangan lakukan itu. Itulah sebabnya kenapa saya tidak sejak kemarin memberitahu kepada jiwi Lociampu. Jika Lociampu menggunakan kekerasan menyerbu tentu dengan mudah mereka akan membunuh Putri Lociampu. Mereka adalah orang-orang kejam. Harus diatur dengan baik agar Putri Lociampu dapat diselamatkan, dan juga agar penyerbuan ke istana itu dapat digagalkan. Tek Hoat seketika sadar bahwa dia berhadapan dengan seorang anak yang amat serdik dan berpemandangan luas. Seperti seorang dewasa saja anak ini, pikirnya kagum. Baiklah, bagaimana keadaannya yang sebenarnya? Dan bagaimana engkau akan bisa menyelamatkan anak kami? Mereka terdiri dari Meds-Medsenepal, yaitu Perwira Brahmani, beberapa orang pejabat tinggi dan beberapa orang panglima pasukan, juga, juga guru saya ikut di dalamnya. Malam ini, menjelang tengah malam, mereka akan melakukan penyerbuan dan kini mereka sudah berkumpul di markas yang dipimpin oleh Panglima Ram Rohan. Panglima Ram Rohan Tek Hoat terkejut sekali karena Panglima itu masih saudara sepupu dari Mendiang Mohinta, putra Panglima Tua Sangita yang dahulu pernah memberontak itu. Inilah akibatnya kalau raja terlalu lunak terhadap mereka. Setiap kali ada kesempatan, hati yang membenci itu tentu kambuh pula dan mereka ini akan mudah melakukan pemberontakan untuk membalas dendam atas kesalahan mereka yang lalu. Saya memberitahu lociampu agar supaya penyerbuan ke istana itu dapat digagalkan. Sedangkan mengenai Nona Hang Buye, sayalah yang akan melarikannya dari tempat tahanan. Mereka semua percaya kepada saya sebagai murid Fang Xin He. Dan untuk keperluan ini, saya hanya minta dibekali seguci arak terbaik yang sudah dicampuri obat dius untuk membuat selosin penjaga di dalam itu lumpuh. Lalu saya akan mencoba membawanya keluar dari gedung itu melampaui para pengawal yang berjaga di luar. Melihat gawatnya suasana, Teg Hoa tidak membuang banyak waktu lagi. Dia segera berunding dengan istrinya. Dia sendiri akan cepat-cepat melapor kepada Seri Baginda, mempersiapkan pasukan yang kuat untuk mengepung dan menghancurkan markas pasukan yang dipimpin oleh Panglima Ramrohan, menghancurkan persekutuan itu. Sedangkan istrinya akan membantu Cheng Leong dan membayanginya dari belakang, melindunginya kalau sampai dua orang anak itu diancam oleh para penjaga di luar gedung di mana anak perempuan itu disekap. Kepada Cheng Leong lalu diberikan seguci arak merah yang wangi dan sudah dicampuri obat dius oleh Teg Hoa yang pernah mempelajari ilmu pengobatan, bahkan memiliki kepandayan membuat racun perampah singatan yang diwarisinya dari pulau neraka. Sebelum berangkat, Cheng Leong membalik dan berkata, Loh Ciampual, saya minta obat penawarnya. Eh, untuk apa? Siapa tahu para penjaga itu curiga kepada saya dan tidak mau minum arak ini, maka kalau mereka memaksa saya ikut minum, sebelum saya menjaga diri dengan obat penawarnya, kan celaka. Teg Hoa mengangguk-angguk dan semakin kagum kepada anak kecil ini. Dia ambilnya dua butir pel merah. Telanlah ini dan biarpun engkau harus menghabiskan seguci arak itu, engkau tidak akan mabuk atau terbius. Cheng Leong menerimanya dengan girang, lalu pergi dari situ diang-diang dibayangi oleh Shanti Dewi. Sedangkan Wan Tek Hoat sendiri secepatnya pergi untuk menghadap Seribah Ginda. Karena dia yang datang, maka para pengawal berani melaporkan ke dalam bahwa pangeran itu minta izin menghadap Raja karena ada keperluan yang amat penting dan gawat. Sementara itu, Cheng Leong segera pergi membawa guci arak menuju ke gedung perwira Brahmani, bersiul-siul dan bernyanyi-nyanyi menghampiri para penjaga. Para penjaga di luar gedung sudah mengenal anak ini dengan baik dan mereka semua sudah tahu bahwa anak ini adalah murid Fang Xin He yang dipercaya sebagai satu-satunya orang yang boleh memasuki kamar tahanan di mana Putri Gangga Dewi ditahan. Hei, Cheng Leong, engkau membawa arak baik ya? Beri kita sedikit tah. Cheng Leong tersenyum kepada mereka dengan sikap ramah. Mana aku berani? Arak ini adalah pesanan Brahmanita Chiang Kun, kalau berkurang sedikit saja aku akan celaka. Biar nanti ku carikan untuk kalian yang lain saja, sambil berkata demikian Cheng Leong menyelingap ke dalam gedung tanpa menimbulkan kecurigaan sedikitpun. 12 orang pengawal pilihan yang berjaga di luar kamar tahanan Hang Wee mengira bahwa Cheng Leong membawakan makanan atau minuman untuk anak yang ditawan, akan tetapi melihat anak laki-laki itu membawa guci arak, mereka menjadi haran. Eh, Cheng Leong, untuk siapa engkau membawa seguci besar arak itu tegur komandan jaga. Tentu saja mengherankan melihat anak itu membawakan seguci arak untuk tawanan, seorang anak perempuan yang jarang minum arak. Cheng Leong tertawa. Untuk siapa lagi kalau bukan untuk kakak-kakak sekalian? Melihat kakak sekalian siang malam berjaga tak mengenal lelah, aku merasa kasihan dan tadi aku melihat arak berlimpahan dalam pertemuan para panglima. Maka aku minta kepada suhuku untuk diperkenankan membawa seguci arak wangi untuk dihadiahkan kepada kalian. 12 orang pengawal itu bersorak gembira dan banyak tangan menerima guci arak itu. Tutup guci dibuka dan terciumlah keharuman arak yang amat sedap, membuat mereka bergegas mencari cawan. Akan tetapi, komandan jaga cepat membentak. Jangan sentuh dulu arak itu. Para anak buahnya terkejut dan kecewa. Mereka lalu memandang kepada komandan mereka dengan alis berkerut. Kenapa? Apa salahnya dengan arah ini? Kita sudah bersusah payah, sudah selayaknya menerima hadiah minuman baik. Namun komandan jaga itu tidak menghiraukan omelan anak buahnya. Dia menghampiri guci arak, mencium-cium dan memeriksa isinya. Diam-diam Ceng Liong merasa terkejut sekali. Tak disangkanya bahwa kepala jaga ini orangnya demikian cerdik dan banyak curiga. Akan tetapi, dia bersikap tenang saja, bahkan tersenyum-senyum. Semua pengawal melihat komandan mereka menuangkan arak dari guci ke dalam sebuah cawan dan mereka mengilar melihat arak merah yang jernih dan wangi itu. Akan tetapi komandan itu tidak minum arak ini, melainkan menyodorkan cawannya kepada Ceng Liong sambil berkata, Ceng Liong, kau minumlah arak ini. Semua pengawal memandang heran dan Ceng Liong juga mengambil sikap seperti orang merasa kaget dan heran. Akan tetapi, aku sengaja membawa arak ini untuk kakak sekalian bantahnya. Hem, bagaimana kami tahu bahwa arak ini tidak beracun kalau engkau tidak mau minum dulu secawan? Dan kata si komandan dengan muka berseri, merasa bangga memperlihatkan kecerdikannya. Kini para anak buahnya, pengawal-pengawal yang berpengalaman, terkejut dan timbul pula kecurigaan mereka. Beramai-ramai mereka lalu mendesak kepada Ceng Liong untuk minum arak dalam cawan itu. Hem, aku tidak pernah atau jarang sekali minum arak, akan tetapi untuk memuaskan hati kakak sekalian, apa boleh buat, akan ku minum arak ini. Akan tetapi, tolonglah aku nanti kalau sampai mabok. Tanpa meragu lagi, Ceng Liong lalu mengangkat cawan arak itu, menempelkan ke mulutnya dan menenggaknya sekaligus sampai habis. Dia menjilati bibirnya, nampak keenakan sekali dan mengangguk-angguk. Wah, belum pernah aku minum arak seenak ini. Bolehkah aku minta secawan lagi? Begitu Ceng Liong berkata demikian, para pengawal itu segera berebut mengisi cawan arak mereka dari guci itu tanpa memperdulikan permintaan Ceng Liong, sambil tertawa-tawa. Si Komandan Jaga juga tidak lagi melarang mereka, bahkan dia pun menuntut agar diberi lebih dahulu. Tentu saja 12 orang pengawal itu kini percaya sepenuhnya bahwa arak itu tidak mengandung sesuatu yang tidak baik setelah anak itu berani minum secawan dan tidak kelihatan ada akibat yang mencurigakan. Memang arak itu arak tua yang harum dan lezat, maka mereka pun seperti berlomba, minum sebanyak-banyaknya. Akan tetapi, baru menghabiskan dua cawan saja, mereka sudah roboh terguling, terbius dan tidur pulas atau pingsan, malang melintang tidak teratur di tempat penjagaan di luar kamar tahanan itu. Ceng Liong tidak mau membuang terlalu banyak waktu lagi. Dia ambilnya kunci pintu kamar tahanan itu dari saku baju Komandan Jaga, dan dibukanya pintu kamar tahanan. Hang Bue telah mendengar akan kedatangan Ceng Liong dan mendengar percakapan antara Ceng Liong dan para penjaga, mendengar betapa mereka minum arak dan tertawa-tawa. Kini, anak perempuan itu merasa heran sekali mengapa suasana di luar kamar tahanan begitu sunyi seolah-olah semua penjaga telah pergi dan nampak Ceng Liong masuk sendirian saja. Ceng Liong, apa yang telah terjadi? SSTTT, diamlah dan mari ikut denganku keluar dari tempat ini, kata Ceng Liong sambil menaruh terunjuk di depan mulutnya. Biarpun semua penjaga di luar kamar tahanan telah roboh, akan tetapi masih banyak pengawal yang berjaga di luar gedung dan dia harus berhati-hati untuk dapat membawa keluar anak perempuan itu dari gedung tanpa terlihat mereka. Ketika ia digandeng keluar dari dalam kamar tahanan oleh Ceng Liong dan melihat 12 orang penjaga itu malang melintang dalam keadaan seperti sudah tewas saja, Hang Bue terkejut dan merasa ngeri. Apalah yang terjadi dengan mereka bisiknya? Mereka hanya pingsan minum arab yang ada obat bilisnya, yang ku dapat dari ayahmu. Mari kita pergi melalui pintu belakang. Pada saat itu terdengar suara ribut-ribut di luar gedung, seperti suara orang berkelahi. Ceng Liong yang membawa Hang Bue menyelingap ke belakang, melihat beberapa orang pengawal yang berjaga di bagian belakang gedung itu berlarian ke depan. Kesempatan ini dipergunakannya untuk membawa anak perempuan itu lari keluar dari gedung, menyusup ke dalam taman yang gelap lalu menjauhkan diri. Ternyata di luar gedung memang terjadi keributan. Dia tidak tahu bahwa pada saat itu, Putri Shantidewi sendiri yang tadi membayanginya, telah mengamuk dan menghajar para penjaga, anak buah Brahmani yang memerontak itu. Para penjaga melawan dengan hati kecut, karena mereka tahu siapa adanya Putri ini, akan tetapi mereka pun setia kepada Brahmani yang pada saat itu berkumpul di rumah Panglima Ram Rohan dan siap untuk menyerbu atau mengacau istana raja. Akan tetapi, para penjaga yang berjumlah belasan orang itu mana mampu menandingi Putri Shantidewi yang memiliki gerakan seperti burung terbang itu. Cepat bukan main Seng Putri bergerak di antara mereka, merobohkan mereka dengan tamparan atau tendangan. Seng Putri ingin sekali segera membebaskan Putrinya yang menurut Ceng Leong ditawan di dalam kamar bawah tanah di belakang gedung perwira Brahmani yang ternyata adalah metu-metu Nepal itu. Akan tetapi, setelah para penjaga itu berantakan dan sebagian besar melarikan diri tidak berani lagi melawan Seng Putri yang memiliki gerakan cepat seperti pandai menghilang itu, dan Shantidewi berhasil memasuki gedung, ia tak dapat menemukan lagi Putrinya. Kamar tahanan itu telah kosong dan para penjaganya masih menggelep tak tak sadar di luar kamar. Dan Ceng Leong pun tidak nampak di situ. Seng Putri pun paham bahwa anaknya sudah diajak lari keluar gedung oleh murid Fang Xin He. Dia pun cepat pergi meninggalkan gedung itu untuk membantu suaminya yang sedang mempersiapkan pasukan untuk menghajar kaum pemberontak yang berkumpul di markas Panglima Ram Rohan. Tentu saja para pemberontak yang sudah berkumpul di markas pasukan yang dipimpin oleh Panglima Ram Rohan terkejut sekali ketika tiba-tiba terdengar bunyi trompet dan tambur dan nampak obor mengepung markas itu. Ternyata tempat mereka itu telah dikepung oleh pasukan kerajaan yang dipimpin sendiri oleh Pangeran Wantek Hoat. Melalui seorang pelantang yang berteriak lantang melalui corong, Wantek Hoat segera memerintahkan para pemberontak untuk cepat menyerahkan diri tanpa melawan. Ram Rohan. Brahmani. Persekutuan kalian telah diketahui. Dan tempat ini telah terkepung. Menyerahlah tanpa perlawanan atau tempat ini akan dihancurkan. Tentu saja mereka yang berada di dalam markas itu menjadi kaget dan bingung. Ahaha, tentu ada yang membocorkan rahasia kita, kata Fang Sinshe. Tentu ada pengkhianat di antara kita. Dan aku tahu siapa pengkhianatnya bentak Brahmani dengan penuh geram, matanya menatap tajam wajah Fang Sinshe. Siapa? Siapa pengkhianatnya tanya semua orang yang berada di situ. Siapa lagi kalau bukan setan kecil Cheng Leong itu kata Brahmani. Hanya dia seorang yang tahu secara terperinci. Dan hanya dia yang pada saat ini berkeliaran di luar markas untuk menjaga tawanan itu. Siapa lagi kalau bukan dia yang mengkhianati kita. Jangan menuduh sembarangan bentak Fang Sinshe. Apa buktinya bahwa muridku yang berkhianat? Buktinya memang belum ada, akan tetapi dengan sedikit akal dapat kita ketahui. Siapa lagi yang dekat dengan pangeran Wan kalau bukan muridmu. Dan dia seoranglah yang tahu akan semua rencana kita. Aku berani bertaruh potong leher bahwa setan kecil itulah yang mengkhianati kita bentak Brahmani marah. Awas, jaga mulutmu atau aku sendiri yang akan mematahkan batang lehermu. Kini Fang Sinshe berubah sikap, sikap Hek Imo Ong yang marah mendengar muridnya dituduh sebagai pengkhianat. Dan kemarahannya ini bangkit karena dia sendiri pun mulai menaruh curiga kepada Cheng Leong. Suatu hal yang benar-benar menyakitkan hatinya. Sudahlah, tidak perlu dalam keadaan seperti ini kita ribut dan bertengkar sendiri, kata Panglima Ram Rohan. Lebih baik mari cepat membantuku mengatur pasukan untuk menerjang keluar dan mencoba untuk melanjutkan siasat kita, menghantam pasukan kerajaan untuk membuat kacau dari dalam. Karena keadaan sudah mendesak, mereka semua tidak berbantahan lagi dan mereka pun memimpin pasukan menyerbu keluar. Terjadilah pertempuran yang berat sebelah karena pasukan di bawah pimpinan Panglima Ram Rohan itu hanya melawan setengah hati saja setelah melihat bahwa mereka terkepung, apalagi mendengar bahwa yang memimpin pasukan musuh adalah pangeran Wantek Hoat yang mereka takuti. Terima kasih telah menonton!